Sekali ini saya akan membuat tutorial untuk menginstal game PES 2016 di Chromebox Sebelum kita memulai tutorialnya, disini saya menyarankan agar teman-teman menghapus semua aplikasi yang sudah kalian install di Linux Karena game ini lumayan banyak memakan ruangan dan juga lumayan berat Oke, langsung aja kita install Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi atau game PES 2016nya Dan untuk linknya akan saya sediakan di deskripsi video ini Setelah itu kalian aktifkan Linuxnya, bagi yang sudah diaktifkan maka bisa skip pada bagian ini Bagi yang belum maka silahkan diaktifkan dulu Dan disini disesuaikan menjadi 15GB soalnya game ini banyak memakan ruangan Install Oke, setelah prosesnya selesai Sekarang kita akan mengaktifkan HyperTrading di Chromebox Dan kalian masuk ke Chrome, lalu kalian copykan link ini Dan kalian pastikan di New tab Disini Dan pada bagian Skudular Configuration Disini kalian pilih Enable HyperTrading Awalnya disini adalah default Lalu kalian ubah lagi ke Enable HyperTrading Dan setelah itu kalian klik restart Karena disini saya sudah mengaktifkan Jadi saya skip aja pada bagian ini Dan setelah kita mengaktifkan HyperTradingnya Sekarang kita akan menginstall script Dan untuk scriptnya ini sudah selesai gunakan untuk menginstall aplikasi-aplikasi lain Yang ada di channel saya Untuk script ini masih bisa digunakan untuk menginstall PES 2016 Oke, langsung aja kita copy Sorry Kita copy dan pastikan di terminal linux Disini Dan disini sambil menunggu proses nomor 3 yang selesai Sekarang kalian masuk lagi ke file Download Download Dan kalian pindahkan Game Pass Disini kita cut aja Karena aplikasi ini lumayan besar kapasitasnya Kapasitasnya 4,8 GB Dan disini kalian potong aja Lalu kalian pindahkan ke file inno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses nomor 3 nya sudah selesai Sekarang kalian ketik LS Dan kalian ketik CD Lalu kalian copykan yang PES 2016 nya Dan pastikan disini Enter Lalu kalian ketik lagi LS Dan kalian ketik One Lalu kalian copy yang setup Setup.ez Lalu kalian pastikan disini Dan enter Setelah proses nomor 3 nya sudah selesai Ok Next 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 Install install dan setelah itu disini kalian tepikan dulu lalu kalian buka tab baru di terminal linux dan disini kalian ketikkan sudo apt install winbin lalu enter ini ya enter setelah prosesnya selesai sekarang kalian checklist semuanya yang ada disini dan finish ini di checklist next next udah tunggu ya prosesnya finish checklist, lalu pilih install disini ada error yaitu dikarenakan penyimpanan Chromebook teman-teman itu penuh disini bisa kita lihat di file linux dan dari 14 GB itu sisa 511 MB jadi disini kita akan menambahkan untuk kapasitas penyimpanannya di setting linux dan ubah lalu kalian tambah saja sekitar berapa GB dan sekarang kita akan cek lagi berapa sisa dari penyimpanan file linux dan sudah bertambah menjadi 10 GB oke sekarang kita akan lanjut untuk menginstall game nya disini kalian klik refresh oke sekarang disini sudah cek sejauh dan sudah mencukupi untuk menginstall net framework kita akan pilih next selamat menikmati disini disini kalian klik close checklist dan pilih install finish jika sudah keluar ID 6 seperti ini maka bisa kalian lanjut ketik one start dot one enter sorry disini kalian ketik dulu cd spasi titik titik enter dan setelah itu baru kalian ketik one start dot one enter lalu disini lalu disini kalian masuk ke my document paste 2016 lalu kalian masuk ke key lalu kalian copy semua file yang ada di dalam key nya copy dan kalian pindahkan ke my computer di c di program file lalu kalian masuk ke pro evolution soccer 2016 dan kalian paste kan disini paste lalu kalian klik pada bagian yes to all lalu disini kalian klik kanan lalu tekan refresh oke sampai disini untuk instalasi PS 2016 yang sudah selesai sekarang kita akan coba buka untuk aplikasinya disini jika kalian mengalami file not found sekarang kita akan mengedit dulu file nya di oke dulu lalu kalian masuk ke file file linux dan untuk file paste 2016 yang sudah kalian install dihapus saja dihapus lalu kalian klik titik 3 tampilkan file lalu pilih local share application one program lalu kalian double klik pro evolution soccer nya dan setelah itu kalian hapus yang ini yang disini sampai sampai disini kalian hapus dulu lalu kalian masuk lagi ke file klik kanan lalu klik jendela baru di file titik 3 tampilkan file lalu kalian pilih one drive c disini kalian ketik drive c disini ya di one kalian ketik drive c garis miring lalu kalian masuk lagi dan kalian ketik user garis miring kalian masuk lagi ke user nya lalu kalian ketik public p besar garis miring kalian masuk lagi dan kalian ketik lagi desktop d besar garis miring lalu kalian masuk lagi ke desktop nya dan disini kalian klik kanan pada file pro evolution soccer nya dan gantikan nama lalu kalian hapus pasti yang ada di file tersebut sudah lalu kalian copy namanya dan kalian pastikan disini tadi tampil dan setelah itu kalian klik save dan sekarang kita akan coba buka untuk aplikasinya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati